Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam kelas tata tulis ilmiah. Yang mana temanya adalah poster ya. Ataupun how to prepare a poster. Jadi bagaimana menyiapkan sebuah poster. Yang mana poster ini adalah sesuatu yang sangat penting. Khususnya dalam mempresentasikan sebuah tulisan ilmiah. Jadi poster adalah sesuatu yang sangat penting dalam menulis tulisan ilmiah. Sebelum saya masuk kepada pembahasan. Seperti biasa kalian akan ataupun harus membuat presensi ya. Tugas pertama adalah esensi materi di komen YouTube. Seperti biasa. Lalu tugas kedua adalah yang ini. Yang berikut ini. Saya melihat beberapa komen ataupun resensi-resensi yang sudah teman-teman kirimkan. Dan saya mengapresiasi teman-teman yang sangat serius dalam menulis resensinya. Yang tercatat saya sangat ingat salah satunya adalah Cud Sofia Rani dan beberapa teman-teman lain. Tapi ada Cud yang lain saya kalau tidak salah. Tetapi saya lihat resensi beberapa teman-teman saya sangat mengapresiasi. Karena sangat komplit dan sesuai apa yang sudah saya jelaskan. Dan saya pribadi cukup, apa namanya, cukup impress ya. Nah, namun ada beberapa yang mengejar. Mengejar komen ataupun melakukan resensi terburu-buru. Saya lihat ada yang cukup cepat menonton. Tetapi resensinya tidak terlalu komprehensif. Oleh karena itu, di pertemuan terakhir ini harapan saya kalian membuat resensi yang komprehensif. Kenapa? Bisa jadi ketika kalian membuat resensi yang komprehensif itulah kalian mengingat apa yang sudah saya ajarkan. Jadi ini sangat penting dan ada beberapa penilaian. Nanti saya lihat bahwa resensi yang paling bagus ataupun resensi yang bagus itu juga menjadi sebuah nilai tambah. Di samping tugas kelompok, yaitu tugas membuat flowchart kemarin. Lalu tugas kelompok yang kedua adalah membuat poster. Dan juga tugas-tugas secara individu. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, ada tugas yang kedua. Jadi kalian membuat poster, dan poster itu harus diambil dari, poster itu disusun dari penjelasan sebuah paper. Oke? Misalnya. Misalnya kalian ingin membahas tentang sebuah paper, buka scholar.google.com, lalu kalian ketik keywordnya, ya. Misalnya, oh ini saya mau buatkan sebuah poster. Ya. Lalu kalian pilih paper ini, cukup kalian download ya. Download. Misalnya, di bidang kalian masing-masing, tidak perlu paper yang cukup complicated, jangan. Ya, paper yang sederhana, yang kalian fahami. Ya, lalu kalian download, dan kalian jelaskan posternya. Oke? Lalu, di email, kalian harus meng-attack ataupun mengirimkan PPT, poster. Yang kedua, pada bagian email, kalian sebutkan paper yang kalian gunakan. Contoh, misalnya, oh ini. Lalu kalian ketik petik di sini, ya. Copy yang ini. Ya, ini adalah kutipannya. Masukkan ke dalam paper, sorry. Masukkan ke dalam email, baru kalian sertakan PPT yang sudah kalian buat, ya. PPT posternya. Baru kirim ke saya, ya. Oke? Kirim ke kalir.uncia.ac.id. Oke? Jadi, jangan lupa ini harus kalian sertakan di badan email, ya. Sehingga saya tahu, oh papernya ini, oh paper yang digunakan ini, dan seterusnya. Oke? Baik. Kita masuk ke pembahasan. Oh ya, untuk tugas dikumpulkan paling telat hari Ahad, tanggal 22, ya, pukul 12 malam. Jadi, kalian paling tidak memiliki kurang lebih, kurang, ya, dari satu pekan untuk menyelesaikannya, dan bekerja secara kelompok. Dan akan saya kirimkan contoh poster yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian sebagai bahan referensi. Jadi, bentuknya adalah dalam bentuk PPT, ya. Dalam bentuk PPT, kalian buat seperti ini, ataupun buat dalam bentuk seperti ini, dan seterusnya. Oke? Sebelum itu, saya akan membahas dulu inti daripada pembuatan poster itu sendiri. Oke, kalau kita bicara tentang poster, ya, kalau kita bicara tentang poster, ya, kita harus masuk dulu kepada definisi poster itu sendiri. Ya, poster, ya, itu adalah satu alat, ya, untuk meng-advertise. Advertise itu apa? Iklan, ya, advertisement. Ya, jadi kalau kita punya tulisan ilmiah, ada sebuah proyek, dan seterusnya, biasa kita menggunakan poster, ya, di dalam meng-advertise, ataupun meng-iklankan paper kita. Ya, biasanya, di dalam sebuah forum, di dalam seminar nasional, ataupun seminar internasional, akan ada namanya sesi poster. Di situ, seluruh paper akan menempelkan poster-posternya, dan seluruh pengunjung akan melihat poster kita. Oke? Nah, itu adalah masa kita meng-advertise, ataupun meng-iklankan, oh, paper saya seperti ini lho, menggunakan metode ini lho, hasilnya seperti ini lho, dan seterusnya. Dan, komponen utama daripada poster adalah text dan graphics, ya. Jadi, kita meng-iklankan menggunakan dua hal ini, text dan graphic. Kenapa? Text bisa dibaca oleh pengunjung, dan graphic adalah sebuah sarana yang paling handal untuk memberikan visualisasi, ya, bagaimana cara kerja tulisan ilmiah kita. Contoh, nih, kakak-kakak kelas kalian sudah membuat, contoh misalnya, alat pencuci pengering pengupas kopi, ya. Ada namanya pendahuluan, ada namanya hasil, ada pembahasan, kesimpulan, referensi, ada proses yang kemarin kita juga bicarakan di pertemuan sebelumnya, ya kan. Nah, text berfungsi untuk menjelaskan, sedangkan, ya, di sini, ya, alat pengupas kopi itu divisualisasikan supaya pengunjung mengatakan, oh, ternyata alatnya seperti ini, oh, alatnya cukup simple, oh, alatnya cukup, apa namanya, sangat bagus desainnya, sehingga kita tahu. Dan yang kedua, biasanya grafik yang digunakan adalah proses, ya, nah, ini adalah kalian mungkin sudah cukup handal untuk itu, kalian sudah membuat sebuah proses, ya, di pekan lalu, ya, kalian sertakan di dalam poster, sehingga secara proses, ya, secara proses secara ilmiah itu juga direpresentasikan menggunakan flowchart, ya. Nah, itu adalah komponen utama daripada poster, oke, nah, poster, ya, bertujuan untuk apa, ya, tadi saya mengatakan bertujuan untuk menadvertise, ataupun mengiklankan, tetapi ada dua hal lain yang sangat penting kenapa poster kita harus kita tunjukkan kepada orang lain, ya, Yang pertama, mengizinkan kita, ya, display your work to a large group of others, maksudnya apa? Kita menampilkan, ataupun mempresentasikan, ya, biasanya seminar internasional itu, ya, terdiri dari, ataupun pesertanya dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Jepang, Korea, Taiwan, dan seterusnya. Mereka berkumpul, dan pada saat itu kita memiliki sebuah kesempatan yang langka untuk mempresentasikan apa yang sudah kita hasilkan. Nah, jadi kita bisa menampilkan kepada mereka, dan yang kedua, tujuannya untuk apa menampilkan kepada mereka? Kita mendapatkan feedback, ya, feedback kepada, dari orang-orang yang memiliki interes ataupun bidang penelitian yang sama. Misalnya kita berbicara tentang metode A, sedangkan yang mengunjungi poster kita adalah dia memperkenalkan metode B. Oh, bisa jadi metode A dan B ini bisa kita gabungkan, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, dan seterusnya. Jadi terjadi komunikasi yang sangat efektif, dan kita mendapatkan feedback dari orang-orang yang bisa jadi mereka berada pada bidang yang sama. Oke, jadi saya pribadi memiliki beberapa pengalaman untuk melakukan poster presentation ini. Dan salah satu yang cukup saya banggakan, Alhamdulillah, adalah saya pernah memunculkan poster di, namanya, Multimedia Signal Processing. Ini adalah sebuah conference top dunia, 10 besar dunia, dan pada saat itu diadakan khususnya di Jakarta, Alhamdulillah, biasanya di Eropa, dan seterusnya. Dan saya bisa mempresentasikan pada saat itu. Begitu pula, paper kita juga pernah masuk kepada poster presentation di Tokyo, dan ini profesor saya yang mempresentasikan, dan Alhamdulillah pada saat itu poster kita juga dikategorikan sebagai poster dengan cukup outstanding, atau outstanding poster awards di Tokyo pada saat itu. Jadi, kita mempresentasikan, ataupun mendemokan sebuah cara ataupun teknik menggunakan 3D rekonstruksi 3 dimensi. Ini adalah paper kami. Nah, ini paper kami ya, ada nama saya ya. Oke. Jadi, direkam oleh panitia, bagaimana profesor saya menjelaskan, bagaimana poster itu, dan seterusnya. Bagaimana cara kerjanya, dan seterusnya. Saya menetakkan beberapa visualisasi, baik itu proses dan hasil yang kami dapatkan. Oke. Dan Alhamdulillah, ini mendapatkan outstanding poster awards pada tahun 2014 di Tokyo. Nah, jadi, poster bisa jadi dia mengiklankan, tetapi di saat yang sama kita memiliki kesempatan mempresentasikan di hal layak ramai, dan yang terpenting adalah kita mendapatkan feedback dari orang-orang yang mengunjungi poster kita. Oke. Next. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tanyakan terlebih dahulu, ya, sebelum mendesain poster. Yang pertama adalah, poster harus benar-benar ataupun secara jelas, ya, memaparkan satu, what you did, ya, apa yang sudah kita lakukan. Itu harus ada pada poster. Saya mengusulkan metode A untuk memproses biji kopi secara efisien dan hemat energi, misalnya. Itu adalah what you did. Oke. How you did it. Bagaimana? Setelah apa, bagaimana? Ya, bagaimana kita lakukan? Pertama, biji kopi dipilah terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam mesin, lalu setelah beberapa menit akan di, apa namanya, hasil akan keluar, dan seterusnya. Itu how. Lalu, why? Ya, kenapa? Ya, kenapa kita harus melakukan itu? Ya. Pertama, misalnya, dengan menggunakan mesin ini, human labor, ataupun menggunakan tenaga kerja manusia dapat dikurangi, begitu pula cukup cepat dan cukup efisien, dan seterusnya. Oke. Tiga hal ini adalah yang paling penting, dan yang berikutnya adalah, what it contributes, ya, what it contributes to your field. Ya. Apa sebenarnya kontribusi daripada paper kita? Ya, kalau di sini saya tadi menyampaikan paper ini, ya, kontribusinya adalah kita merekam menggunakan HP, hanya merekam menggunakan HP, nanti hasil gambar kalian secara tiga dimensi akan keluar hanya dalam hitungan detik ataupun menit, ya. Kontribusi kita adalah berbicara tentang rekonstruksi objek tiga dimensi, ya. Dan, ini juga saya paparkan di, ya, jadi bagaimana membuat rekonstruksi tiga dimensi. Ini adalah objek tiga dimensi dari gambar saya sendiri. Nah, ini maksudnya. Oke. Jadi, kontribusi itu bisa jadi yang spesifik, begitu pula yang general, ya. Kalau kita dalam studi kasus ini, kontribusinya apa, ya? Kita ingin menekankan bahwasannya dengan alat pencuci, pengering, pengupas kopi ini akan terjadi penghematan, akan terjadi efisiensi, efektivitas, dan seterusnya. Oke. Oke. Dan, yang harus kita selalu ingat adalah, di dalam membuat poster adalah yang pertama, clarity of content, ya. Konten ataupun isi dari poster ini adalah bagian penilaian saya nanti ketika saya membaca poster kalian, dan poster itu tidak jelas, ya, tidak clear, ya. Maka nilainya tidak bagus, ya. Jadi, pilih kata-kata ataupun kalimat yang cukup jelas, tidak berputar-putar, dan seterusnya. Oke. Jadi, konten harus cukup jelas, ya. Nah, kakak-kakak kelas kalian kemarin sudah cukup bagus, ya, menjelaskan dengan cukup baik, ya. Lalu, yang kedua adalah, selain jelas, ada namanya visual interest, and accessibility. Maksudnya apa? Jangan sampai poster kita itu jelek secara desain. Warnanya hitam, font color-nya ataupun hurufnya berwarna abu-abu, lalu logo unsyahnya misalnya dijadikan putih, dan seterusnya. Itu akan menghancurkan ataupun merusak ketertarikan pengunjung kepada poster kita. Contoh, misalnya ini sudah cukup bagus. Tetapi kalau kita ganti semuanya dengan warna yang berbeda, bisa jadi mungkin ya nggak bagus, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, interest daripada pengunjung ataupun pembaca akan sangat buruk sekali, impresinya. Jadi, ingat, ya, yang pertama, kalian harus keep in mind ataupun selalu ingat adalah clarity of content. Ya, clarity of content, ya, key points-nya harus jelas. Yang kedua adalah visual interest and accessibility. Ya, jelas dan memiliki ketertarikan. Ya, kalau kita nggak jelas, ya, orang nggak akan tertarik dengan kita. Sama halnya dengan sebuah poster, dia adalah media untuk mengiklankan sesuatu. Kalau kita tidak jelas, ya, dalam mengartikulasi ataupun mendesain poster kita, ya, gambar pun blur, lalu flow chart-nya jelek, tidak bisa difahami, sehingga itu akan mengurangi impresi daripada pengunjung. Oke. Nah, ini adalah beberapa audience, ya. Biasanya audience kita bisa jadi orang yang umum di bidang, apa namanya, dia tidak spesifik. Tetapi bisa jadi orang-orang tersebut adalah mahasiswa, bisa jadi profesor, bisa jadi orang-orang yang berada di komunitas tertentu, ya, misalnya kalau tentang AI, bisa jadi dia profesor AI, ya, profesor tentang kecerdasan buatan, komunitas AI, ataupun mahasiswa di bidang AI, dan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang secara general. Oleh karena itu, terkadang paper ataupun poster tidak boleh sangat-sangat-sangat spesifik, ataupun detail. Ya, dia harus bisa meng-cover, sehingga yang general bisa paham, dan orang-orang yang betul-betul berada di bidang tersebut pun sangat paham apa yang kita presentasikan. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, kita ada yang spesialis, ada yang non-spesialis. Tetapi biasanya, walaupun itu seminar internasional, ya, karena penelitian itu sangat banyak bidangnya, kita mengasumsikan orang yang datang kepada poster kita biasanya bukan orang pada bidang kita. Nah, jadi harus cukup bagus secara clarity kontennya, dan secara interest visualnya juga cukup bagus. Oke. Misalnya, saya berbicara tentang mendeteksi benda bergerak. Bisa jadi pengunjung poster saya bukan di bidang itu, tetapi dia di bidang, apa namanya, AI misalnya, ya. Jadi, bisa jadi dia sangat berbeda, tetapi dari sisi disiplin, akar ilmunya sama. Oke. Ingat, dalam membuat poster, biasanya kita ada namanya supplementary handout. Jadi, ketika kita bicara, ataupun menjelaskan poster kita, kalau bisa kita punya catatan, ya, kita punya catatan khusus, ya, catatan khusus dalam menjelaskan poster kita. Misalnya, kita baca, ataupun kita sudah hafal, lalu kita bisa menjelaskan secara sekuensial. Itu yang paling penting. Kita harus bisa menjelaskan secara urut, bagaimana poster ini, ya, dari sisi motivasinya, cara kerjanya, ya, hasilnya bagaimana, dan seterusnya. Oke. Dan talk with your advisor. Nah, biasanya kalau kita sidang, ataupun mempresentasikan sebuah poster di sebuah seminar, jangan lupa kita berdiskusi dengan pembimbing kita, karena bisa jadi, mereka bisa memberikan sebuah feedback-feedback tertentu, yang cukup bagus untuk memperbaiki, ataupun meng-improve kualitas poster kita. Oke. Saya biasanya, apa namanya, berbicara, ataupun berdiskusi dengan profesor, ketika, sebelum hari H. Nah, baik. Tidak saya panjangkan, nanti saya kirim slide-nya, tetapi ingat, berapa banyak informasi yang harus kita masukkan ke dalam poster, dia haruslah less than you would like. Itu kuncinya. Dia harus kurang dari apa yang ingin kita masukkan. Nah, misalnya kita, wah, saya mau masukkan 5.000 kalimat. Wah, nggak bisa. Poster pasti, harus kita rampingkan isinya. jangan sampai dia terlalu banyak. Biasanya dia less than you would like. Biasanya, sangat unik ya, statement ini, bahwasannya, biasanya, isi dari poster, pasti, kurang dari yang ingin kita mau. Yang ingin kita mau, pasti kurang dari itu. Itulah isi poster kita. Ya. Dan ingat, jangan melis seluruh detail daripada projek kita pada poster, gambaran umumnya saja. Dan, buat orang bisa melihat value, ya, ataupun nilai daripada penelitian kita. Nah, jangan sampai dia tidak bisa melihat apapun daripada poster kita. Ya, oleh karena itu, clarity content, visual interest sangat penting. Oke. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan sebagai, apa namanya, pembuka, matahari pembuka. Kalian bisa melihat di slide, ya, langkah-langkahnya, ya, dan, ada juga, apa namanya, semacam, tata letak daripada, apa, tata letak daripada poster itu sendiri. Biasanya, orang akan berfokus pada ini, ya, lalu secondary emphasis di area ini. Lalu yang ketiga ini, keempat. Jangan sampai, gambar di bagian ini, ya kan, latar belakang di sini, ya, harus, yang paling menarik, ya, lokasi juga menentukan, ketertarikan daripada, pembaca. Oke. Itu juga kalian harus tahu, ya. Jadi, akan saya kirimkan, PPT, dan, materi ini untuk kalian, melalui komting, karena akan sudah azan, saya yakin, eh, kalian sudah cukup faham, apa yang ingin saya sampaikan, eh, saya tunggu tugas posternya, dan ingat, komen youtube, untuk memberikan resensi, daripada, materi saya, pada hari ini. Terima kasih banyak, ini adalah pertemuan terakhir, di kelas tata tulis ilmiah, saya mohon maaf, karena, kelas dikondak secara blended course, ataupun secara online, tetapi, harapan saya, eh, tidak ada, hal yang, eh, hilang, daripada blended course ini, tetapi, harapannya juga bisa kalian ulang-ulang, video yang sudah saya, buat, lecture yang sudah saya rekam, kalian bisa buat, eh, tonton lagi, ya, nanti kita bisa berdiskusi ke depan, jika ada hal-hal yang ingin, disampaikan. Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.